Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Rp 29.900an, tapi kali ini bedanya apa? Kali ini bedanya Bitcoin daily chart-nya signifikan di atas dari MA20 dan juga struktur Rp 28.800an, alias apa? PR secondary-nya dari Bitcoin berhasil dilakukan. Jadi bukan cuma bertahan di atas Rp 28.000an, tapi berhasil juga reclaim MA20 dan juga dengan Rp 28.800an. Lalu untuk Ethereum, dia malah meningkat tipis hanya di 0.15% saja, di angka 1904. Lalu untuk BNB, dia malah koreksi, dia koreksi sebesar 1.61% di angka 326.90, artinya struktur Rp 330 sebagai support jebol pada hari ini. Untuk XRP, dia meningkat sebesar 0.62% di angka 46. Lalu untuk Cardano, dia meningkat sekitar setengah persenan lah ya, di angka 40%. Dogecoin, meningkat sebesar 0.35% di angka 0.08. Polygonmatic, dia meningkat sebesar 0.46% di angka 1 dolar lebih 1 cent. Dan yang terakhir ada Solana, dia meningkat dengan cukup signifikan pada hari ini ya, di 2.98% di angka 22,27. Jadi pada hari ini kita bisa lihat kecenderungannya antara meningkat tipis atau terkoreksi tipis ya. Dan kalau kita lihat secara overallnya, sepertinya Bitcoin dominance pada hari ini sedikit meningkat ya. Nah, ini semua mungkin disebabkan oleh salah satunya adalah data dari kemarin. Seperti kita tahu, kemarin itu keluar 3 data penting ya. GDP, lalu initial jobless claim, dan juga pending home sales. Kalau kita lihat di sini, 2 hasilnya bagus untuk risk on asset, dan 1 hasilnya buruk ya. Maka dari itu secara overall ya, ini membuat indeks dolar kemarin gagal untuk melawan MA20. Ya, jadi kemarin, nanti kita kasih lihat di belakang ya, dia kerejek oleh MA20. That's good ya. Nah, untuk hari ini kita bisa lihat ya, hari ini kayaknya nggak ada yang terlalu penting ya. Coba kita cek. Oh, hari ini ada ya, hari ini keluar PCE ya. Hari ini akan keluar data PCE, dan juga akan keluar... Nah, udah ya, cuma PCE aja ya. Oke, hari ini cuma keluar PCE aja. Nah, dari US nanti akan keluar PCE ini jam setengah 8 malam. Kalau kita lihat di sini, harapan kita adalah dia lebih rendah daripada forecast. Karena high than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD, dan kita ingin apa? USD melemah. Ya, jadi harapan kita dia itu lebih rendah daripada 0,3%. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk PCE ya. Dan untuk besok ya, coba kita cek besok itu kayaknya nggak. Coba kita lihat ya, besok ada penting nggak. Besok dari US, nope. Nggak ada yang terlalu penting. Ya, jadi untuk besok kita fokus ke TA. Hari ini, TA dan ada sedikit tambahannya itu PCE di jam setengah 8 malam. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan geser ke analisa di Twitter. Dan ini kita ngomongin lagi-lagi perbedaan. Atau bukan perbedaan, sorry. Kita akan melihat cycle 2019 dan 2023. Ya, seperti yang kita tahu 2019 ini, kita ketemu bottom. Ini adalah cycle baru untuk Bitcoin. Di mana waktu itu cukup mengagetkan Bitcoin drop dari angka sekitar nyaris 6 ribuan, jebol sampai ke angka 3 ribuan. Nah, di sini gue ingat banget vibe-nya mirip seperti di sini ya. Wah, Bitcoin akan keberapa nih? Akan ke 0. Sering banget orang ngomong seperti itu. Di sini juga sama kan? Wah, Bitcoin ke 0. Bitcoin nggak ada harga dan lain-lain. Nggak berharga dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang menjadi salah satu movement paling penting adalah saat dia kembali reclaim angka 5.676. Ini mungkin kalau gue bulatkan lebih tepatnya mungkin ke 6 ribu lah. Ini kurang naik sedikit ke atas ya. Karena dia lebih ke weak. Kalau gue pribadi lebih suka ke body. Nah, kalau body mungkin sekitar di 6 ribu. Jadi kalau gue pribadi sih mungkin akan geser sedikit ke 6 ribu. Nah, di sini kalau kita lihat di angka 31.186. Jadi arguably, andaikan Bitcoin berhasil tembus dengan signifikan dari angka 30 ribu sampai 31 ribu. Akan terjadi lagi seperti di 2019 menurut gue. Dengan catatan, resesinya masih belum terjadi. Seperti yang kita tahu di 2019 juga akhirnya terjadi resesi. Tepatnya sih 2020 Maret lah. Nah, apabila dia belum kena resesi dan bisa tembus 31 ribuan, kemungkinan besar akan bisa mengulangi lagi seperti price action di 2019 menurut gue. Sekali lagi, dengan catatan kalau belum terjadi resesi di Amrik. Kalau terjadi resesi di Amrik ya jebol. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi arguably, ini satu movement yang mirip. Sama-sama menembus satu resisten yang cukup menyebalkan gitu ya. Kita tahu juga waktu itu di 2022 ya sih, ingat gue. Banyak banget yang merasa bahwa Bitcoin itu akan bertahan di atas dari 30 ribuan. Nah, jadi mirip-mirip seperti di 2019. Di mana banyak banget orang yang merasa bahwa Bitcoin itu akan berhasil bertahan di atas dari 30 ribu. Jadi, secara struktur sangat-sangat mirip sekali 2019 dan 2023. Oke, sekarang kita akan geser ke Bitcoin untuk ke charting kita seperti biasa. Seperti yang gue sudah omong tadi, dia terjadi lagi rejection di 29.900. Tapi nggak apa, nggak apa. Minimal pada hari ini, daily close-nya di atas dari M20 dan juga di atas dari 28.800. That's good. Ya, itu sudah bahkan melebihi dari PR kita. Nah, untuk sekarang, kita geser lagi PR-nya ya. PR-nya sekarang adalah harus bertahan di atas dari MA20 ya. Retest nggak apa-apa, yang penting bertahan di atas dari MA20. Jadikan MA20 sebagai support. Itu adalah PR untuk Bitcoin di daily ya. Dan kalau bisa secondary-nya nih ya, PR secondary-nya sama seperti kemarin. Kalau bisa, retest langsung rally dan tembus 29.900 kembali di atas dari struktur ini ya. Kalau itu bisa terjadi, itu adalah suatu hal yang sangat bagus dan bullish untuk Bitcoin ya. Untuk volume, sekarang sudah mulai ada lagi, walaupun terjadi penurunan dari tanggal 26 ke tanggal 27. Tapi mulai ada lagi. Nah, harapan gue adalah mulai dapat volume lagi seperti di sini lah ya. Mulai dapat volume lagi seperti di, ya kemarin-kemarin lah. Karena sekarang arguably masih di atas yang lacking volume. Nah, itu untuk daily-nya. Seperti biasa, untuk weekly-nya kita bisa ada MA200. MA200 ini adalah makro support kita. Sekarang ada di angka 25.944. Itu menjadi support utama kita kalau sampai amit-amit dibawa lagi ke bawah ya. Dan selain dari itu juga, kalau untuk indeks dolar, seperti pembahasan gue tadi sedikit di depan. Karena hasil dari, apa namanya, ekonomi kendara kemarin. Dua bagus, satu jelek. Akhirnya kita bisa lihat dengan jelas, MA20 lagi-lagi berhasil menjadi resistent bagi DXY. Sudah berapa kali ini? Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah 9 kali dia di reject oleh MA20. Jadi menurut gue harusnya, aduh cukup lah ya. Nyerah aja. Nyerah aja ke bawah dan membuat lower low. Itu harapan kita. As simple as that untuk indeks dolar. Karena sekali lagi, buat lo yang belum tahu, korelasi dari indeks dolar dengan risk on asset adalah korelasi yang negatif atau berbalik. Jadi saat indeks dolar lagi bear market, yang bull market adalah apa? Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan juga tentunya Bitcoin. Plus semua kripto karansi lain juga. Jadi sekali lagi, kita ingin indeks dolar yang secara major-nya, atau sorry bukan major, secara makronya bear market. Karena saat terjadi bear market di indeks dolar, itu akan memperbesar peluang untuk bull market di risk on asset. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Secara makronya, sekarang kita akan masuk ke balimet. Seperti biasa, gue akan ingatkan dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Dan tujuannya semuanya adalah untuk edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link level-nya di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana pada hari ini, Bybit lagi-lagi memanjakan kita sebagai para nasabahnya, dengan event deposit entry. Di sini kita bisa earn up to 22 USDT, hanya dengan melakukan hal simple di bawah. Yang pertama, ini hanya berlaku untuk orang-orang yang tinggal di Indonesia, atau user yang dari Indonesia, Thailand, Cambodia, dan juga Philippines. Di luar dari itu, sayangnya tidak berlaku. Dan yang kedua, ini buat para user yang sudah KYC. Jadi, sekali lagi, please KYC dulu supaya gampang. Nah, selanjutnya kalau kita di sini, apa sih caranya? Gampang banget. Yang pertama, kalian bisa sign up dan get to USDT. Hanya dengan sign up di Bybit account, complete KYC level 1, dan dapatkan 2 USDT. As simple as that. Ini untuk 500 pengguna pertama. Jadi, sekali lagi, buat lo, teman-teman lo mungkin ya, yang belum punya akun di Bybit, ayo secepatnya sign up. Bisa dapat 2 USDT secara gratis, hanya tinggal bikin akun, dan bikin KYC level 1 saja. Lalu juga kalian bisa make first time deposit, dapatkan 10 USDT. Ini untuk 1000 depositor pertama saja. Dengan kita deposit lebih besar daripada 50 USDT saja. Lalu kita treat dan get 10 lagi USDT. Dengan volume, untuk derivative trading at least 100 ribu, dan spot trading volumenya at least 10 ribu. Dan ini available untuk semua pair yang ada di Bybit saat event period ini. Dan ini hanya untuk 500 trader pertama saja. Dan tentunya kita juga bisa mendapatkan berbagai macam bonus lain, seperti 25 USDT untuk bonus referral, dan seterusnya. Jadi, buat lo yang tertarik, monggo silahkan ikutan event dari Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Kemarin itu terjadi retest lagi di 29.900. Maka dari itu, Bylimit pertama kita sekarang adalah di MA20. MA20 di 29.114. Lalu Bylimit kedua kita sekarang di angka 28.800. Dan Bylimit ketiga kita di 28.000 pas. Itu untuk Bylimit secara spot. Sekali lagi, MA20, 28.800, dan 28.000. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futures-nya, kita sudah bisa lihat di sini terjadi retest 1, retest 2 di 29.900 sebagai resisten. Maka dari itu kemungkinan besar, lo sudah punya posisi short di sini. Nah, target TP-nya di mana? Target TP untuk di sini adalah di MA20, buat yang paling konservatif. Buat yang lebih agresif, boleh pertimbangkan di 28.800 untuk TP posisi short-nya. Sementara untuk posisi long, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long, dengan target TP di 29.900. Itu setup untuk di Bitcoin. Oke, dan sekarang kita akan geser ke Ethereum. Untuk Ethereum, perbedaannya apa dengan Bitcoin? Dia gagal untuk reclaim 1.909, kalau Bitcoin kan berhasil. Nah, jadi untuk sekarang, Bylimit untuk spotnya Ethereum, berarti belum ada perubahan. Bylimit untuk Ethereum berarti Bylimit kedua di MA50, di angka 1.831, dan Bylimit ketiganya di 1.780. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futures-nya, sudah terjadi retest 1, retest 2, di 1.909 sebagai resisten. Maka dari itu kemungkinan besar, lo sudah punya posisi short di sini. Sekarang sedang profit tipis, ultra tipis. Target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di MA50. Untuk yang konservatif, bot yang lebih agresif, boleh pertimbangkan target TP-nya di 1.780. Nah, untuk posisi longnya, berarti tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long, dengan target TP kita di 1.909. Oke, dan sekarang kita geser ke Phantom. Untuk Phantom, kita bisa di sini. dia lagi-lagi masih ada di struktur 43 cent dengan 41 cent. Masih mantu-mantu di situ. Maka dari itu, posisi spot-nya masih sama. Tinggal tersisa bar limit ketiga saja, di angka 0,4166. Jadi, itu untuk posisi spot-nya. Untuk posisi future, sudah terjadi retest kedua di sini. Retest kedua di 43 cent. Jadi, kemungkinan besar lo sudah punya posisi short di sini, dan sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar... Coba kita cek ya. Sebesar berapa persen nih? Nah, sebentar, kita tarik. Oke, 2,5%-an. Not bad, ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas yaitu di angka 41 cent. Itu untuk posisi short kita, ya. Nah, untuk posisi longnya, apabila pada hari ini terjadi lagi retest kedua, karena kemarin juga kalau kita lihat di sini, retestnya atas-bawah, ya. Retest kedua di sini. Kita bisa buka posisi long. Sekalian juga kalau belum punya posisi short kena target TP. Nah, target TP untuk posisi long yang di bawah sini, jelas, tinggal kita balik logikanya, yaitu di 43 cent, di 0,4366 tepatnya, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu setup untuk di Phantom. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat di sini, ya. Sebenarnya kemarin ternyata lumayan berhasil, ya. Berhasil bertahan di atas dari 330. Tapi pada hari ini sedang running-nya di bawah dari 330 dan juga MA20. Jadi, untuk sekarang, BNB bisa dibilang by limit ke-1 sudah kena, ya. Lalu by limit ke-2 juga arguably kemarin sudah kena juga. Berarti sekarang buat lo yang masih tinggal nunggu by limit ke-3, yaitu adalah di MA50 yang ada di angka 320,9, ya. Nah, itu untuk posisi spot-nya. Untuk posisi futures, buat kemarin yang sudah ngikutin, berarti harusnya tuh kemungkinan besar sudah punya posisi long. Karena retest 1, retest 2. Nah, sekarang sedang minus, nih. Kita lihat sampai besok jam 7 pagi. Andaikan BNB, ya, daily close-nya masih di atas, ya berarti kita pertahankan posisi long kita. Tapi, andaikan jebol dan daily close di bawah dari MA20 dan di bawah juga dari 330, maka cut loss, ya. Nah, itu untuk posisi long. Untuk posisi short-nya, apabila ternyata daily close-nya di bawah dari sini, retest 1, retest 2, D330 sebagai resisten, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target IP kita di MA50. Oke, dan sekarang kita akan geser ke metric. Untuk metric kita bisa di sini, by limit masih tinggal tersisa, yaitu by limit ke-3 saja, di angka 98 cent, ya. Jadi, buat lo yang mungkin kemarin belum dapat, walaupun udah aneh, ya, sudah berkali-kali dikasih, ya, boleh silakan pasang lagi by limit. Sekali lagi di angka 98 cent. Untuk posisi futures-nya, kemungkinan besar lo sudah punya posisi short, karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di struktur 1 dolar lebih, ya, 1 dolar lebih 2 cent, mungkin kalau kita bulatkan, dan juga dengan MA200. Ya, untuk sekarang sedang dalam keadaan profit tipis, ya, target TP-nya jelas, yaitu untuk posisi short itu di angka 98 cent, ya. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita nyontek ke beberapa hari ke belakang sini, ya. Yang penting terjadi retest 1, retest 2 di 98 cent, target TP-nya kembali lagi ke 1 dolar lebih 2 cent di sini, ya. Sama seperti di sini, retest 1, retest 2, kena target TP, retest 1, retest 2 kena posisi short, retest 1, retest 2 juga kena posisi long. Ini buat Matic, buat lo yang dari kemarin buka posisi futures, ya, enak banget. Atas TP, bawah TP, ya. Luar biasa untuk Matic. Nah, jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Matic, dan juga ending dari DCVT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, pada malam ini akan keluar satu data penting dari US, yaitu data core PCI, ini itu akan keluar jam setengah 8 malam, ya, jadi buat lo yang nggak mau ambil resiko tambahan, nih, ya, boleh pertimbangkan untuk target TP-nya, kalau belum kena, ya, kalau target TP-nya belum kena, bisa TP duluan sebelum jam setengah 8, atau kalau lo mau tunggu jam 11-an saat market US buka juga boleh. Pilihan lo, ya, intinya untuk menghindari resiko volatility, ya. Nah, seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah, jangan berpikir terlalu short term, ya, berpikirnya long term, ya, bulanan, tahunan, bahkan mungkin sampai dekade. Oke, guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCVT kita pada hari ini, dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen mensupport channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi, ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.